Halo smart viewers, saat ini Anda tengah menyaksikan sosok, program yang informatif, inovatif, serta dapat menginspirasi dan dapat menggali ruang ide Anda secara maksimal melalui sosok individu kita pada episode kali ini. Pada episode kali ini, sosok kita adalah seorang wanita yang cantik, elegan dan juga berprestasi dalam bidang musik. Ia telah meraih skor tertinggi dalam Royal School of Music. Sekiranya siapakah ia? Mari kita simak perfume berikut ini. Maria Pratiwi merupakan harpis berkebangsaan Indonesia yang melejit hingga kancah dunia. Berbagai prestasi telah ia dapatkan menjadi orang Indonesia pertama yang mendapat gelar Master of Music in Her Performance dari Goldsmiths University of London. Di bawah bimbingan Prof. Gabriela D. Ololio, Maria Pratiwi juga terpilih menjadi soloist Goldsmiths Sinfonia, Gold Opera, dan Film Orkestra. Dan terpilih bermain Handel Concerto serta tampil bersama dengan China Philharmonic Orchestra di Kerian Hell London melalui jalur audisi menjelang kelulusan Studi Masternya. Maria juga mendapat beasiswa dari UPH Music Conservatory jurusan komposisi musik dengan Dr. Yohane Sebastian Nugroho dan Otto Siddharta untuk gelarnya sebagai sarjana musik. Pemirsa itu tadi adalah perfume dari Maria Pratiwi. Setelah ini kita akan berbincang-bincang dengan Maria Pratiwi. Tapi jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah jeda komersial berikut. Tetap di sosok. Halo Pemirsa, terima kasih karena Anda masih bersama dengan sosok. Nah sekarang saya sudah bersama dengan Maria Pratiwi. Halo Arya, apa kabar? Sibuk apa nih sekarang? Aku akhir-akhir ini kan lagi mempersiapkan murid untuk konser di Geraha Bakti Budaya tanggal 26 Agustus. Dan kita habis konser juga kemarin tanggal 13 Agustus. Jadi aku sama murid-murid bermain ensemble, bermain solo. Jadi kita lagi persiapan itu sih. Oh berarti punya murid juga nih? Murid aku sekarang sudah sekitar 12 orang. Dan ya memang gak semua anak ikut untuk konser itu karena keterbatasan waktu juga kan. Mereka ada yang sekolah, ada yang harus pergi juga. Jadi sebisa mungkin yang bisa ikut, mereka ikut sih. Wah berarti keren banget dong ya. Terus udara itu sebelumnya kenapa sih bisa jatuh cinta sama yang namanya harpa? Pasti ada dong sebelum-sebelumnya tuh jatuh cinta sama alat musik lain. Iya. Aku jadi awalnya memang belajar dimula dari organ dulu umur 4 tahun. Terus abis itu aku baru ke piano sekitar umur 8. Terus tapi kayak sekitar umur 10 gitu aku memang udah pernah lihat harpa di TV. Oke. Dan itu tuh kayak aku ngebayangin kalau misalnya main harpa itu kayak seorang malaikat gitu ya. Iya bener-bener. Harpa kayaknya aku gak ada di Indonesia waktu aku masih kecil. Sampai akhirnya waktu aku udah lulus SMA, mamaku nawarin mau gak belajar harpa. Terus jadi gitu akhirnya aku mau lah ya. Soalnya kan itu kayak impianku waktu aku masih kecil. Dan akhirnya aku belajar itu udah sekitar lulus SMA aku baru bisa belajar. Oh gitu. Dan dari situ aku mulai terus mendalami dan makin lama bukan makin sebel malah makin jatuh cinta. Berarti keren banget lah ya. Thank you. Terus dari awal nih dukungan dari teman-teman, apalagi dari keluarga, itu gimana respon mereka? Kalau misalnya untuk soal dukungan, itu sih pastinya dari keluarga tuh ya sangat banyak sekali sih ya. Mereka tuh yang support aku dari awal sampai akhirnya mereka rala-raala aku beliin harpa. Dari harpa yang kecil sampai harpa yang besar. Terus kalau dari teman-teman sendiri, mungkin mereka masih bingung kali ya apa itu harpa. Pada saat itu juga mereka masih kayak, kok kamu milihnya harpa, gak milih piano aja yang memang aku udah dalamin dari dulu kan. Cuman akhirnya aku kan lumayan sering konser, lumayan sering pelayanan juga. Sampai akhirnya mereka lihat, oh kalau harpa tuh ternyata seperti ini dan bunyinya tuh bisa diterima sama masyarakat luas. Oh seperti itu. Jadi apa sih bedanya Maria Pratiwi dengan yang main harpa di musik orkesta tapi bareng-bareng gitu. Kalau ini kan kayaknya solois gitu ya. Iya, kalau aku sih jujur memang berangkat dari orkestra juga. Jadi aku sebelum menjadi seorang solois harpist, juga aku juga menjadi pemain di orkestra. Dimana aku kan menjadi bagian, menjadi satu bagian dari satu orkestra untuk menghasilkan bunyi yang indah, harmonisasi gitu kan. Dimana adanya konduktor. Sedangkan kalau misalnya aku sebagai seorang solois, itu tuh aku harus bisa menghasilkan bunyi harpa itu sendiri. Dimana harpanya itu menjadi main performance atau gak sebagai penampil utama gitu ya. Bisa dibilang mungkin kalau di atas panggung kan kita lihat seorang penyanyi itu bisa sebagai penampil utamanya atau gak guestarnya. Sedangkan kalau untuk harpa mungkin masih jarang. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu, aku bermain sebagai solois dimana aku bisa bermain sendiri tanpa adanya iringan apapun. Ataupun dengan adanya iringan, tapi aku bisa perform sendiri membawakan lagu-lagu. Wah, keren banget dong ya. Berarti gak cuma itu aja, jadi gak cuma harus bareng-bareng tapi dengan sendiri juga bisa ya. Iya, bunyi yang indah. Oke, lalu terus ke negara-negara nih katanya udah denger, udah keluar negeri. Iya. Itu kemana aja sih? Dari pertama banget sampai sekarang terakhir udah kemana? Aku kan pertama-tama itu kalau misalnya mau belajar, sebenarnya lebih ke belajar juga dan aku cari ilmu juga sih kalau di luar. Dan kalau misalnya untuk performance, lumayan juga aku ada kerjasama juga kan di luar. Jadi aku berangkat dari ASEAN dulu kayak Singapura, Hong Kong, terus di gitu. Aku akhirnya bisa sekolah S2 di London. Dari situ aku diperkenalkan oleh guruku juga, salah satunya dengan musisi-musisi dunia dari Amerika, dari Austria, Eropa. Dan sampai akhirnya aku paling pulang ke sini, aku masih menjadikan hubungan dengan mereka. Dan sampai yang terakhir, aku pergi ke Hong Kong lagi untuk World Hub Kongres. Di sana aku juga bertemu dengan harpis-harpis dunia, termusuk guru-guru aku dan teman-teman aku yang dulu di sana. Wah, itu siapa aja sih yang udah pernah ngajarin Maria di sana? Yang pernah ngajarin aku, yang dari luar. Kalau yang dari luar itu, yang dari London ada Profesor Gabriela Dalolio. Terus kalau dari USA ada Deborah Hansponan, dari Austria ada Monica Stadler, sama ada beberapa nama lainnya juga sih di luar sana. Aku kan ada masterclass, ada workshop, gitu. Oke. Lalu katanya ada album terbaru nih. Iya. Itu memakan log prosesnya gimana nih? Terus katanya namanya Serenity di album. Serenity ya? Iya. Bisa dijelaskan nggak? Jadi, album aku itu isinya seperti yang tadi udah dibahas, aku kan sebagai soloist atau penampil utamanya. Tapi di album itu aku bikin harpanya diiringin orkestra. Jadi, supaya orang juga nggak boring, aku dari 9 lagu, 8 lagu harpa diiringin orkestra, sedangkan yang satunya itu harpa saja. Harpa solo aja. Jadi, itu di dalam album itu kenapa aku kasih judul Serenity, karena memang di dalamnya itu aku membuat album itu sebagai bentuk perwujudan. Terima kasih aku juga buat Tuhan. Terus udah gitu itu untuk menemani kita kalau lagi saat aduh, bisa juga. Terus udah gitu di dalam album Serenity itu lagu-lagunya lagu lhime, tapi ada dua lagu ciptaan aku. Oh gitu. Dua lagu ciptaan Maria ini apa nih? Kalau boleh tahu judulnya apa? Yang pertama itu yours always, yang kedua I'm so grateful. Jadi, kalau yours always itu bercerita lebih kepada gimana kita manusia itu kemana-mana pasti baliknya lagi ke Tuhan. Mau kita lagi senang, pasti balik ke Tuhan. Kita lagi susah baliknya ke Tuhan, jadi kita nggak bisa jauh dari Tuhan. Tapi yours always itu juga bisa kita tunjukkan buat orang yang kita sayangin juga. Kalau misalnya kita sayangin sama dia kan mau sekesal apapun atau misalnya apapun, kita kan tetap aja mau balik lagi ke dia gitu kan. Bisa ditujukan untuk orang yang kita kasihi juga, mau orang tua juga bisa. Terus kalau yang I'm so grateful itu, itu bercerita tentang hubungan aku sama Tuhan, gimana aku sampai hari ini tuh bisa karena dia gitu. Jadi aku sangat berterima kasih, sangat bersyukur gimana Tuhan tuh membawa aku sampai hari ini gitu. Oke, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut, lebih banyak dong yang hari kita bahas. Tapi jangan kemana-mana pemirsa karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa kembali lagi bersama saya Giva dalam Sosok dan sekarang kita masih bersama dengan Maria Pratiwini. Halo, jadi ini kita udah megang nih album perdana ya, perdana dari Maria Pratiwini. Di sini ada sembilan album ya? Sembilan lagu. Sembilan lagu, sorry, sembilan lagu. Terus yang ditulis secara langsung sama Maria Pratiwini itu ada Yours Always sama I'm So Grateful. Oke, jadi sebenarnya tuh harpa itu menggambarkan apa sih menurut Maria sendiri? Alhamdulillah aku untuk harpa itu sebuah instrumen yang bisa menenangkan jiwa, terus sebenarnya itu dia juga bisa membuat kita bisa teduh ya. Jadi selain itu kalau aku bermain harpa, aku juga berasa aku juga menyatu dengan dia punya instrumen, dengan instrumen itu sendiri. Jadi dimana kita gak cuma main abis itu oh yaudah kita melupakan itu gitu. Jadi seperti kayak bener-bener barang yang kita sayang gitu. Iya, jadi menjiwai ya? Iya, menjiwai. Jadi untuk bisa sampai menghasilkan suatu bunyi yang indah juga gak semudah itu, kita perlu juga latihan, kita perlu mengenal harpa itu sendiri sampai sedalam mana. Iya, benar sekali. Oke, terus pasti ada dong pertama kali di atas panggung itu rasanya kayak gimana sih? Pertama kali rasanya di atas panggung, jujur kan aku orangnya gak FD-an sebenarnya, terus udah gitu pertama kali aku main harpa itu rasanya narsios banget, terus udah gitu kayak gemetaran, kanan dingin, sekolah-sekolah-sekolah, jadi itu tuh kayaknya sebelum main kayaknya lebih banyak pandemannya daripada persiapan dari atas panggungnya. Cuman akhirnya semakin kesini karena udah masuk dari panggung ke panggung, jadi aku lebih rasanya malah pengen kayak ketagihan gitu. Iya, iya bener banget, kerasa ya. Kayak pengen ke panggung-panggung lainnya lagi gitu. Cuman pertamanya aja kayak gitu. Iya sih, semua orang nervous ya kalau di awal. Iya, bener banget. Nah, terus kalau misalnya pas pertama-tama nih, kan mainnya main harpa mulu nih, terus udah kayak gitu kesini-sini, ada gak sih yang mau kayak ditekuni lagi atau ada hobi baru yang lagi ditekuni kayak gitu? Kalau aku sendiri, jujur kan kalau untuk hobi gitu, aku hobi masak sebenernya. Hobi masak? Jadi aku kalau misalnya lagi stress banget, misalnya aku lagi ada waktu, pasti aku jempetin diri buat masak. Di mana aku juga bisa kayak stress relief aku tuh ada di situ. Jadi dengan bau-bauan mungkin hanya bau-bauan putih saja. Jadi itu aku udah bisa langsung release, aku punya stress juga gitu sih. Jadi selain itu apalagi ya, paling ya itu sih yang paling-paling aku pengen dalam. Misalnya kayak, aku juga suka liat-liat di Youtube gitu kan. Masakan-masakan lucu-lucu sekarang, banyak banget kan. Yang kreasi-kreasi juga, mereka kreatif gitu. Jadi aku pengen ikutin gitu. Iya, berarti udah jago main musik, jago masak. Wah, kurang apa lagi ya? Amin. Iya. Terus masak apa nih yang udah, apa sih namanya? Udah sering. Udah sering dibukin? Udah sering, aku paling sering masak. Kalau dulu tuh sebenarnya satu lada hitam. Terus ada nasi hainam, bubur air. Wah, nasi hainam. Terus spageti sih. Sebenarnya berpandangan aku Western, jadi spageti dan teman-temannya itu. Jaman sekarang juga orang lebih sukanya ke Western ya makanannya. Iya, lidahnya kayaknya sudah terpengaruh. Iya. Nah terus selanjutnya, menurut kamu sendiri, itu sosok Maria Pratiwi itu seperti apa sih? Kalau menurut aku sendiri, sosok aku itu sosok wanita yang tangguh. Dalam arti, dimana pastinya dalam membangun sebuah karir atau apapun itu ya. Karena aku juga sudah mulai mengajar atau misalnya bekerja itu sejak usia ini. Jadi aku merasa, aku cukup tangguh dimana aku bisa ditempatin dimana aja. Iya. Dan aku bisa hidup dimana aja. Dan aku mengandalkan Tuhan dalam setiap yang aku lakukan. Iya. Oke, berarti prinsipnya bagus banget nih ya. Iya. Setelah mengandalkan Tuhan. Iya, benar. Itu back to awal ya. Iya. Iya. Dan pencapaian terbesar dari Maria Pratiwi itu sejauh ini apa? Kalau pencapaian terbesar, jujur aku sampai hari ini dimana aku juga bisa menghasilkan murid-murid yang akhirnya sekarang mereka bisa bermain harpa aja tuh suatu pencapaian dalam hidup aku. Karena waktu itu aja aku kan waktu masih kecil aja sulit ya. Iya. Untuk bisa cari guru harpa, memiliki harpa. Sedangkan hari ini aku dalam 2 tahun aku mengajar, aku sudah bisa menghasilkan beberapa murid. Iya. Dan mereka juga murid-murid yang sangat-sangat mahir. Iya. Dan aku sendiri malah jadi pengen terus belajar gitu. Jadi itu adalah salah satu pencapaian ku yang terbesar. Oke. Selain itu memang aku kan ada juga perform di luar, aku pernah diiringin sama pernah menang konser atau competition juga di London sebelum aku balik kesini. Dan itu memang beda ya rasanya juga dimana kita bisa main diiringin sama orkestra luar gitu. Oke berarti murid-murid sendiri dapat membangkitkan kekuatan nih untuk main harpa lebih lama lagi. Iya. Oke. Nah untuk kedepannya nih pasti ada dong visi dan misi yang mau dicapai lagi. Itu apa sih apa aja? Kalau aku sendiri untuk kedepannya aku sih karena aku merintis, aku punya harpa ensayo juga dari tahun 2016. Aku juga sudah mengikuti beberapa kali konser, murid-murid dan antusiasme mereka itu sangat-sangat baik terutama orang tua. Jadi aku pengen kedepannya untuk lebih fokus dalam hal mengajar juga dimana setiap murid aku kalau bisa ikut berkompetisi di luar negeri. Dan mereka bisa mendapatkan pelajaran lebih juga di luar. Iya. Karena kan di Indonesia masih lumayan terbatas gitu kan. Terus yang kedua aku pengen dalam karir aku sendiri, aku pengen diakuin juga di Indonesia sebagai soloist artis yang memang bisa tampil sendiri tanpa harus ada iringnya apapun di Indonesia khususnya gitu. Oke, tapi walaupun nih di Indonesia kan masih kurang kan untuk menghargai soloist sendiri. Tapi nggak ada kan kepikiran untuk, ah kalau gitu pindah aja deh di luar negeri. Terus gitu. Enggak sih, awalnya memang waktu abis aku sekolah aku pengennya setengah di luar gitu. Karena aku berasa masih belum cukup sebenarnya untuk belajar gitu. Jadi aku pengen lebih lagi, lebih lagi. Cuman kan aku tahu panggilan aku ada di Indonesia. Jadi di mana di sini aku bisa merintis sampai di titik mereka orang-orang Indonesia pun sudah lumayan tahu gitu. Apa sih sebenarnya yang soloist artis itu. Makanya salah satu aku juga dengan membentuk album. Mereka supaya tahu, oh kalau ternyata tuh harpa tuh nggak harus sambil nyanyi loh. Atau nggak, ternyata harpa itu bisa berdiri sendiri. Oh gitu. Wah, berarti udah keren banget sih udah. Oke, selanjutnya. Sebenarnya hal apa sih yang membuat tetap semangat dalam memainkan harpa dan menjadi soloist harpa juga dong pasti? Kalau yang membuat tetap semangat itu pertama sih karena aku dipercaya sama Tuhan dengan talenta ini. Gimana nggak semua orang itu punya. Terus jadi aku selalu always back to the Bible gitu kan. Jadi, kalau misalnya kita udah dikasih talenta, kenapa kita nggak kembangin gitu kan. Memang banyak halangan gitu kan. Terutama dua tahun lalu kayak banyak sekali yang kayak meremehkan gitu kan. Sampai akhirnya hari ini aku bisa membuktikan juga. Jadi yang kedua itu tadi aku bilang berikut aku. Terus yang ketiga dari orang tua dan keluarga dan teman-teman sih pastinya. Iya, berarti banyak banget yang dukung ya. Iya. Lalu sosoknya nih, sosok siapa sih yang membuat Maria tuh bener-bener kayak terus-terusan bermain harpa kayak gitu? Kalau sosok itu bisa dibilang mama juga bisa ya. Soalnya dia dari pertama yang mendukung aku di musik sekali gitu kan. Dari piano, dari biang lanteri ngeles. Sampai ditungguin ngeles gitu kan. Sampai akhirnya dia juga benar-benar mendukung aku. Dalam setiap pergataan aku masih punya nggak ngerti musik. Iya. Dan nggak bisa bermain musik sekali gitu. Jadi dari dia juga aku banyak belajar supaya terus berusaha dan terus berjuang gitu. Oke. Apapun halangannya pasti kalau diterpulin pasti ada hasilnya. Iya bener-bener. Hasilnya pasti ya. Nggak akan membohongi usaha. Bener. Nah terus kalau misalnya lagi main harpa nih. Biasanya siapa sih yang selalu kayak nilai atau mendengarkan selalu kayak ayo-ayo jadi pendengar setia kayak gitu ya. Jadi pendengar setia. Tembok kayaknya. Soalnya aku kan kalau latihan berjam-jam juga ya. Jadi aku juga sebenarnya kalau latihan ditungguin ada nggak suka sih sebenarnya. Oh ada nggak suka. Kalau dari aku pribadi kan mungkin kalau orang lain mungkin ada yang suka. Kalau aku kan jujur kalau misalnya lagi udah jadi aja dia baru kamu lihat. Jadi kalau pendengar setia aku rasa tembok-tembok yang ada di studio harpa aku. Setia ya? Setia. Karena dia akan setia disitu sampai aku ini matiin lampu. Oke. Tadi dari tadi aku nangkep nih soal pasti soal orang tua. Apalagi mama nih. Mama dari tadi mendukung Maria terus kan. Iya. Nah sebenarnya sosok mama sendiri itu kayak gimana sih? Kalau sosok mama sendiri itu juga sama ya. Dia juga seorang wanita yang tangguh dan penuh perjuangan di depan. Jadi dia juga mengajar anakku untuk mendapatkan sesuatu itu. Nggak bisa dengan semudah itu gitu kan. Dimana aku juga diajarkan terus bersyukur dengan apapun yang aku punya. Dan apapun yang aku miliki. Supaya kita tuh bisa lihat kalau di bawah kita masih banyak yang lebih susah. Di atas kita juga masih banyak yang lebih tinggi. Iya. Iya oke. Oke Smart Viewers. Setelah ini kita akan challenge dengan Maria Prati Widya. Akan memainkan musik dengan harpanya nih. Benar nggak? Iya. Dan lagu apa nih yang mau dimainin? Karena tadi aku ngomongin soal orang tua aku. Jadi aku mau main kaleng bunda. Dari metri Guslow. Oke. Wah itu terkenal banget ya. Iya. Oke siap. Tapi saya sekali Smart Viewers. Segment kita telah habis. Jadi tetap saksikan sosok di www.vinus.tv Saya Valita Givari beserta seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Sudah mer Americans. Yang enyl Semi. похож di bawah tempur di bawah tempur dariику. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati